Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama aku, Lidra Dana So guys, di video kali ini Aku bakal langkah tips-tips dan tutorial kepada kalian Yaitu gimana caranya bikin intro atau video opening Buat youtubers, youtubers pemula Nah, biasanya itu yang seperti kalian di awal tampilan video aku tadi Nah, itu adalah namanya opening Jadi, aku bakal kasih tips dan tips-nya Dan kalian jangan lupa juga tunggu videonya sampai habis Jangan skip videonya, semoga kalian bisa Tapi sebelum lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe untuk channel youtube aku Like kalau kalian suka Dan jangan lupa komentar juga di bawah Dan kalian jangan lupa juga untuk follow instagram aku ya Lidra Dana Sekarang kita lanjut ke videonya So guys, sekarang kita langsung aja Bagaimana cara membuat intro untuk opening youtube Jadi disini aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi kinmaster Nah, kita masuk dulu ke aplikasi kinmasternya Nah, ini adalah tampilan awal dari kinmaster Dan aku sarankan kepada kalian Kalau misalkan kalian hanya pengen Menggunakan satu aplikasi kinmaster ini aja Aku sarankan untuk kalian mendownload dulu Berbagai aset-aset yang ada di kinmaster Letaknya itu disini Yang ada lingkaran gambar rumah ini Jadi, kalian bisa download Contohnya seperti ini Nah, di toko asetnya ini kalian bisa download berbagai macam Mulai dari text-nya Atau yang ini Atau untuk transisinya Dan masih banyak yang lain Kalian bisa download dulu Dan disini aku sudah mendownloadnya Jadi, sekarang kita langsung aja Kita ambil yang warna biru ini Dan MC Project Nah, disini Kita pilih dulu media browser Kalian pilih background atau latar Untuk membuat intro kalian tersebut Kalian jangan lupa download dulu di google ya Kalian cari latar apa yang bagus dan cocok untuk intro kalian tersebut Nah, disini aku sudah mencarinya Aku akan pakai yang ini Ini sebagai contoh ya Memanjangkan durasinya ini Dan aku sarankan kepada kalian Untuk jangan terlalu panjang Karena intro itu gak Gak bagus kalau terlalu panjang Orang bisa bosan menulis Nah, langkah selanjutnya adalah Ini kan kalau kita play Dia akan gerak-gerak seperti ini Jadi, caranya supaya tidak gerak adalah Kalian tekan Lalu, kalian ambil yang bagian tengah ini Nah, karena itu Kalian giniin Mau segimana Dan kalau kalian pengen dari awal sampai akhir tetap Kalian tekan yang sama dengan ini Kita oke kan Nah, contohnya seperti ini Dan langkah selanjutnya adalah Kita masuk ke layar Nah, lalu kalian pilih media Nah, disini kalian pilih foto Ataupun gambar apapun itu Maupun foto kalian Ataupun maupun itu logo kalian Nah, disini aku mau pilih foto aku Nah, disini foto aku ini Aku bakalan crop Aku bakalan bikin blok seperti ini Tapi gak sebesar ini Kita kecilin Nah, lalu kita oke kan Kurang rapi Mereka aku pulang lagi Kortnya Nah, segini Lalu kita oke kan Dan dia bisa kita kecilin Aku taruh di atas ini Kalau udah kita exit list Nah, untuk selanjutnya Aku mau ambil di layar lagi Kita ambil yang overlay Overly ini adalah Aset yang udah kita download tadi Di toko film master Disini aku akan pilih date server Aku bakalan cari yang model lingkaran gitu Misalnya seperti ini Yang ini ataupun yang ini Pilih ini Oke Nah, jadi aku bakalan setokin dia dengan foto aku Oke, seperti ini Untuk awal masuknya ini Kita atur dulu Aku mau pilih Pin cewe ini Nah, untuk durasinya bisa kita pelankan Oke Dan untuk keluarnya kita pilih juga Aku bakalan pilih Ini Sama seperti tadi Tapi yang putar arahnya Lalu untuk fotonya juga Kita masukin juga ini animation-nya Aku pilihnya pop aja Dan untuk keluarnya juga Aku pilih Yang ini Kita lihat hasilnya gimana Nah, agar dia bagus Kalian bisa geser fotonya ini Setelah sini ke samping Maka hasilnya bakalan seperti ini Nah, gitu Pas dia tengah-tengah ini Pas dia ada jalan seperti ini Kita ambil di layar lagi Kalian bisa tulis nama ataupun Instagram kalian Nama YouTube kalian Ataupun nama panjang kalian Disini aku bakalan pake nama panjang aku Lidradona Biar lebih bagus lagi Dan ini kalian taruh di bawah Sebenernya Ini tuh bisa kalian Bentuk yang lain Cuman aku mau ngasih tutorialnya aja Kalian bisa se-creatif kalian Sebisa kalian untuk bikin Bagus dari intro kalian tersebut Nah, untuk mengubah dari gaya tulisnya ini Kita pilih yang ini Nah, ini adalah Kalau misalkan belum kalian download Asset tulisnya ini Yang ada tuh cuma Android Dan handwriting Tapi karena aku udah download Jadi disini ada Japanese Korelat dan Serif Dan masih banyak lagi Kalau kalian pengen ngedownloadnya Seperti yang ini Oke, ini aja Kalian juga bisa ganti warnanya Kalau kalian mau Seperti yang ini Kalian bisa Masih banyak pilihannya lagi Bisa pake background Pake ini Atau pake ini Aku gak mau ini Aku pake ini Nah, untuk in animation-nya Kita juga bisa kasih Semuanya ini Nah, kita lihat hasilnya Kita pendekin Dan untuk Keluarnya Dari tulisannya tersebut Kita juga bisa kasih Biar lebih bagus gitu Aku mau pake ini aja Nah, biar lebih bagus lagi Biar samaan dengan aku Aku di tulisan bawahnya tuh Ada spasi layer Seperti ini Seperti ini bentuknya Kita pilih yang overlay lagi Aku ambil yang ini Kalau kalian Lihat intro aku Pasti ada itunya Nah, ini kita coba pin Dengan tulisan tadi Dengan nama kita tadi Nah, untuk mengedepankan tulisan ini Kalian bisa tekan yang bagian sini Lalu kalian bring to font Nah, maka dia bakalan Di depan dari Yang aset kita ambil tadi Kalian cocokkan aja Nah, seperti ini Kita bisa lihat hasilnya Kita geser Atau lagi Kita geser Yang ini juga Dan ini juga bisa Kasih in animation-nya Seperti ini Dan disini juga bisa Kita crop Ininya Harkar awalnya ini Kita crop dulu Nah, lalu Bagian disininya itu Bagian tengah ini Kita kasih transisi Kalian download dulu Transisinya agak jadi banyak gitu Seperti ini Atau Seperti ini Nah, aku mau pakai ini aja Nah, lalu kita sesuaikan Nah, lalu disini Kita bisa tambahkan Gambar Layar dari Subscribe gitu Kalian jangan lupa Downloadnya di Youtube Kalau kalian gak tau caranya Aku udah bikin di Youtube Tutorialnya Jadi kalian jangan lupa cek ya Nah, disini Kita pakai Chrome Key Untuk menghilangkan latar hijaunya Kita cocokkan aja Nah, udah Seperti ini Lalu kita Kita putar dulu Nah, lanjut Kita bisa tambahkan audio Kalian bisa pilih Lagu apa Atau musik apa Untuk jadi Musik intro kalian ini Kalian jangan lupa Download lagunya di Youtube Kalau kalian gak tau Aku juga ada Tutorialnya Nah, misalkan aku tambahkan lagi Ini Contohnya aja ya Jadi kita bakal lihat Hasilnya seperti ini Nah, sekarang kita bisa lihat Hasilnya Kita kembalikan dulu Biar lebih bagus Nah, kita putar disini Nah, itu dia hasilnya Tutorial dari aku Maafkan kalau masih kurang bagus ya Karena ini aku bikinnya itu terlalu cepat Jadi buat kalian yang pengen sama intro dari aku Yang cara ngeditnya cuma bikin master Kalian bisa ngedit se kreatif kalian mungkin Se menarik mungkin Agar install kalian itu bagus Dan Segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka ya So guys, itu dia Gimana caranya Membuat video opening Youtube Atau intro Youtube Semoga kalian bisa Mengikuti cara aku ya Dan semoga kalian suka juga Dengan video aku tadi Oke, sekian dulu dari aku See you in the next video Bye-bye